kembali lagi di channel keluarga heboh di video kali ini saya akan membagikan resep sederhana lagi ya disini hanya menggunakan daun bunga bawang gitu sama diing sapi ini bisa di screenshot bahannya ya jangan lupa untuk menekan subscribe dan lonceng notifikasi terlebih dahulu oke sekarang kita akan mengiris dagingnya dulu ya iris tipis-tipis saja sesuai selera kalian mau yang tebal juga bisa disini saya menggunakan yang tipis-tipis karena akan dicampur dengan daun pucuk bunga bawang ya ini sudah selesai dipotong semua ya kita sisihkan terlebih dahulu lalu kita akan mengiris pucuk bunga bawang gitu ya diiris tidak usah terlalu panjang dipendek-pendekin aja ini dia semuanya sudah terpotong dan kita cuci dan disisihkan disini kita akan menggiling lembut bumbunya ya dikiling sampai halus ini sudah mulai halus ya lalu kita sampingkan dulu panaskan minyak untuk menggoreng daging sapinya ya disini saya menggoreng dengan sekali masuk ya goreng daging sampai matang ya selamat menikmati ini dagingnya sudah matang saya angkat lalu kita tiriskan ya di wajan yang berbeda kita akan panaskan minyak juga untuk menggoreng pucuk bunga bawang itu ya saya pakai minyak bekas goreng dagingnya tadi ya biar lebih enak gitu rasanya goreng bunga bawang ini sampai layu ya saya tutup sebentar agar bunga bawangnya cepat layu ini dia sudah agak layu kita masukkan bumbu halus yang tadi kita haluskan itu ya kita campur semuanya sampai tercampur rasa jangan lupa rasanya dikoreksi bila ada yang kurang bisa ditambahkan selamat menikmati selamat menikmati lalu kita masukkan daging yang sudah kita goreng tadi ya dicampur rata lagi biar bumbunya merata selamat menikmati disini saya tutup sebentar agar bumbunya lebih merata dan semua bahan bisa lebih matang ya ini sudah selesai kita goreng bisa kita sajikan ini dia sambal goreng daging dengan bunga bawang jangan lupa tonton terus di video-video aku ya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati